Kehamilan adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua pasangan suami istri, terlebih lagi bagi mereka yang sudah lama menikah. Namun hal paling sulit dalam kehamilan adalah merawat dan menjaga agar janin dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Salah satu masalah yang bisa terjadi adalah janin tak berkembang. Mengapa janin bisa tak berkembang? Apa saja penyebabnya? Simak infonya sampai habis moms! Janin tidak berkembang merupakan kondisi di mana janin yang dikandung tidak berkembang sesuai dengan usia kandungan. Hal ini dikenal dengan istilah IUGR atau intrauterine growth restriction atau janin terlambat tumbuh. Ada beberapa penyebab yang membuat janin tak berkembang, antara lain 1. Kondisi medis ibu Moms yang mengidap penyakit jantung, ginjal, paru-paru, gangguan pembukuan darah, anemia akut, dan diabetes bisa menjadi penyebab janin tidak dapat tumbuh sempurna. Selain itu, IUGR bisa terjadi apabila moms mengalami preeklampsia selama kehamilan trimester kedua, hipertensi kronis, atau bahkan keduanya. 2. Kelainan Plasenta Plasenta merupakan organ yang berfungsi mengirim nutrisi pada si kecil. Jika bentuk placenta tidak sempurna atau ukurannya terlalu kecil, hal ini bisa menyebabkan turunnya fungsi organ pada janin. Kondisi ini bisa menyebabkan janin mengalami IUGR karena kekurangan nutrisi dan oksigen. 3. Faktor Lain Beberapa kondisi lain yang dapat menyebabkan janin tidak tumbuh sempurna adalah karena mengandung bayi kembar 2 atau lebih, dan mengonsumsi obat-obatan terlarang atau merokok. IUGR juga bisa disebabkan oleh moms yang terjangkit teksoplasma, rubela, atau syfilis. Umumnya, janin yang tidak berkembang sempurna bisa dideteksi pada usia 1 hingga 3 bulan. Jika moms membiarkan hal ini dan tidak melakukan pemeriksaan dengan rutin, bisa menyebabkan keguguran atau bayi meninggal dalam kandungan. Maka dari itu, moms harus rajin melakukan check-up untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!